Pekerjaan orang tua kamu apa? Babe gak kerja, Tante. Pensiunan? Enggak, usianya masih usia produktif kerja kok, Tante. Eh, mah, babenya Ule punya kontrakan 100 pintu. Iya, Tante. Ketika ku mendengar bahwa, kini kau tak lagi dengannya. Wih, tuh Ben ngajak makan lagi. Ya Allah, baik bener tuh, Tante. Wih, di dateng kesini lagi nih. Iya, habisan si Dewi kayaknya habis dapet warisan deh. Raktiran ngomong lo dari kemarin. Bagus dong. Bukan warisan, Le. Hah? Tapi sebenernya... Nyokap gue yang minta gue kesini sama lo. Dia pengen kenalan sama pacar baru gue. Ya berarti... Itu lo. Tante mau ketemu pacar baru, Tante? Aneh. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Nih, anak itu nolongin Tante sehari kemarin aja. Kenapa pake adacus ada pisau selanjutnya sih? Ya Allah. Ya bukan gitu, Le. Frankie ngasih tau nyokap gue kok kita udah jadian. Ya apapun itu, apapun itu anak gak mau. Ya Allah. Ma, Nih. Eh, Nt bilang aja kan nyokap Nt. Ma, aku sama Ule udah putus. Baru sehari jadi udah putus, Ma. Kenapa gak gitu aja bilangnya? Le. Le. Kok gue gak punya pacar lagi? Nyokap gue bakal maksa gue balikan sama Frankie. Le, gue gak mau. Le. Emangnya lo mau gue jadian sama Frankie lagi? Gau, Le. Le. Kalo mau nolongin orang jangan setengah-setengah lo. Tungguin gue. Ente kan labat. Kenapa pindahin tadi ya? Cewek. Cewek nangis. Gak boleh. Gau, Mi Ule. Ya Allah, Ente kenapa gak bilang Lido aja sih? Ya Allah, kenapa bilang Anna? Ule. Ngapainnya. Loh, Nih apa nangis seperti ini ya moer moer moer. Kusus. Ya Allah, ini bagian Anna mas sibuk gimana. Ya Allah, Ente kenapa sih bilangnya masih Anna? Kenapa gak Lido? Ah. Ngh, kusah gue. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya pak, ada apa pak? Maaf, saya dapat tugas nganter di sepeda pak Wah, alhamdulillah sekarang Harusnya besok saya ambil Eh, udah diantar, terima kasih loh pak Aduh pak, maaf Terima kasihnya jangan di kepada saya pak Terima kasihnya kepada mas Rafa Karena yang nyuruh saya nganter sepeda itu mas Rafa Ya sudah, nanti saya akan bilang sama anak Rafa Iya, bentar pak, saya tunggu-tunggu Iya, iya Nah, bedahnya keren Iya, iya Jadi maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kamu pacatnya demu, nama lengkap? Sulaiman bin Alfaiz Alaman? Condet, Jalan Batu Ampar 3, nomor 15 Pekerjaan orang tua kamu apa? Bapaknya gak kerja tanpa Pensiunan? Enggak, enggak Wah, usianya masih usia produktif kerja kok tan Eh, maaf, babenya Ule punya kontrakan 100 pintu Iya, tante Iya, tante Terus motivasi kamu pacaran sama anak saya apa? Motivasi? Iya, motivasi Soalnya waktu Franky mau pacaran sama anak saya Dia bilang kalau Dewi itu adalah sumber inspirasinya Dalam bermusik Kalau kamu? Mah, kok malah banding-bandingin dia sama si Franky sih? Iya, mama kan pengen tau aja sayang Lagian, Franky itu kan udah mau selesai kuliahnya Jadi jauh lebih dewasa Kalau Ule kan masih sekolah Kok bener-benernya ngajak kamu pacaran? Jadi apa motivasi kamu? Motivasi saya ingin membuat Dewi lulus Dengan nilai yang bagus Dan masuk ke universitas negeri terbaik yang Dewi mau Tante Ketika ku mendengar bahwa Kini kau tak lagi dengannya Dalam benakku timbul tanya Masihkah ada dia Di hatimu bertata Atau ini saat bagiku Untuk singgah di hatimu Malak dimana sekarang ya? Masih sakit gak ya? Atau gue telepon aja? Gue kan gak punya nomernya Oh Harga-harga kan punya nomernya Minta ke harga aja Kok gue jadi khawatir sih sama dia? Gak bener nih Khawatir sama dia buang-buang waktu kali Mendingan gue tidur ya kan? Waaah Jangan ngagetin dong Kalau masuk ketok kayak apa kek? Maaf Den Bibi cuma mau ngasih tau Aden suruh ke bawah Suruh papa makan malam sekarang Yaudah Bibi permisi dulu ya Tunggu deh Gimana tuh Kabarnya non Aisa kemarin? Gue tau Emang gue bapaknya Dan Rafa gak hubungin dia lagi Perasaan tadi Kayaknya Mau nelfon non Aisa Dan Rafa Enggak Salah Bibi Salah denger kali Mana mungkin gue temen anak-anak kayak gitu Anak kayak gitu gimana sih Den? Maksudnya Kan non Aisa itu Cantik Terusnya Soleh hal aja gitu Den pake jilbab Cantik Dia mah kampungan Bi Eh Kenapa jadi bahas dia sih? Udah 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 Jangan kasih tau papa ya Dia sakit disini Nanti papa ribet Oke deh Bibi seneng Soalnya Den Rafa baik banget Mau ngantri non Aisa pulang Terus Mau mulangin sepedanya juga Udah senang Bibi jadi banyak ngomong sekarang Turun 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 Iya iya Den Maaf Den Lu kenapa sih? Hati ya Tante Hati Dewi Hati Tante Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat Ente tuh ya Seneng bener Neliat aneh menderita Ente tuh bener-bener Fake friend Sahabat kelas lu Aneh gak suka Lagian Itu slogan bimbel mana yang lo pake Lo mau masukin Dewi ke universitas negeri No Nakapa Dewi Aneh udah tanya-tanya Kayak wartawan Ya Allah Ini apa Ini alamat Dimana Nama lengkap Atau segala macem Aneh ya puyeng lah Eh dimana-mana tuh ya Kalau orang tua Punya anak perempuan Ya dijaga Gak boleh pacaran Nah ini Pacaran sana Tapi ditanya-tanyain Nek Setiap orang tua itu kan punya sudut pandang yang berbeda-beda Punya sifat alami yang berbeda-beda Ya lo gak bisa maksa orang tua kayak mau gimana lah Ana takut Dewi itu merusak reputasi Sulaiman bin Alpais Di keluarga besar aneh Merusak Karena Jadi gini dong Ana sudah janji sama keluarga Ana Sampai lulus S2 nanti Ana tidak akan pacaran Tidak akan ada tuh namanya Kule is in relationship Kagak ada Ana udah lulus S2 Langsung taruh Nah taruhnya Sama Aisyah Bidadari surga Ana Ente mau tau gak? Ape Ente lebay Ape itu gimana emang beneran suka Lo mikirnya kejauhan le Yaudah Gue mau lanjut kerja dulu Ya udah deh Ana balik ya Ana mau tidur Ana mau ngelupain semua kejadian-kejadian buruk ini Ya Allah Amin Amin Ya Allah Semoga Ana sama Aisyah Amin Assalamualaikum Salam Ayo makan Makanan apa nih? Enak banget Ayo Kan gak pernah ya Disini gak pernah saya masen makanan kayak begini deh Bi Bijah Tentang Iya nyonya Ini siapa yang masak Saya kan gak pernah suruh masak kayak gini Oh Ini nyonya Ini pepes ikan Tadi dianterin Sama anaknya temennya Tuan Namanya Non Aisyah nyonya Oh Jadi makanan ini Dari temen kamu yang orang kampung itu Ayo Cobain Enak banget Apa? Ayo langsung makan Ada pepes ikan Sangat enak Enak kan? Saya gak mau makan Saya gak mau makan Enggak harus makan saya Enak Cobain Saya bilang gak mau Enggak mau Bijah Iya nyonya Bikinin saya nasi goreng ya Terus anterin ke saya Baik nyonya Kenyam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekarang saya bener-bener iri sama keluarga kamu Terima kasih.